Fakta menarik tentang Yuta Aida Karakter Yuta Aida di Sakura School Simulator digambarkan dengan sosok anak laki-laki berambut coklat dan bermata coklat. Biasanya dia memakai baju kasual, berlengan panjang berwarna putih, dan celana panjang berwarna biru. Tetapi kalian yang memainkan karakter Yuta bisa mengganti baju Yuta dengan berbagai macam model baju yang dimiliki Yuta. Kalian tinggal masuk ke dalam kamar Yuta dan mengganti pakaian dekat lemari. Model-model baju Yuta pun sudah kekinian dan mengikuti jaman. Kalian bisa mengganti pakaian Yuta sesuai dengan keinginan kalian. Asyik banget bukan? Hayu kalian suka model baju yang mana? Fakta menarik berikutnya adalah Yuta Aida mempunyai satu senjata di tangannya. Senjatanya adalah sejenis ketapal berwarna kuning. Senjata tersebut menggunakan batu yang dimana batu tersebut seperti bom kecil. Lawan yang terkena senjata Yuta akan terlempar karena kekuatan senjata Yuta Aida. Fakta berikutnya adalah Yuta Aida ternyata saudara laki-laki dari Mio Aida. Yuta Aida dan Mio Aida suka sekali bermain di park kota Sakura. Mereka akan bermain sepanjang hari di sana. Dari pagi hari hingga menjelang sore Yuta Aida dan Mio Aida akan bermain perosotan di parkir tersebut. Lucunya Yuta dan Mio hanya bermain berdua di sana tanpa ada karakter lain yang ikut bermain bersama mereka. Kemana anak-anak yang lain ya? Fakta berikutnya Yuta Aida bermain sepanjang hari di park adalah ternyata untuk menunggu datangnya Shakers di sana. Dia akan memberikan informasi kepada karakter lain dengan mengatakan Shakers come to the park at 17.3. Yay! Yuta akan berhenti bermain setelah pukul 18. Dia akan berdiri di depan Shakers dan memberi dukungan kepada para Shakers tersebut. Yuta Aida memberi dukungan kepada para Shakers tersebut dengan memberikan kata-kata penyemangat seperti Shakers do your best! Fakta berikutnya pukul 20.00 Yuta akan menghilang dari park kota Sakura. Dia akan tidur di kamarnya ketika malam, diikuti oleh Mio Aida yang baru pulang dari bermain di park. Jadi fakta berikutnya Yuta Aida dan Mio Aida akan kembali ke rumah mereka ketika hari mulai menjelang malam hari. Fakta berikutnya Yuta dan Mio akan ketakutan jika ada karakter lain yang saling menyerang di depan mata mereka. Tetapi fakta uniknya Yuta Aida akan menyerang balik jika ada karakter lain dengan sengaja menyerangnya. Yuta akan mengejar karakter yang telah menyerang dirinya. Jika kita menggunakan karakter yang bukan karakter Yuta, kita akan bisa melihat Yuta yang sedang membela diri tidak gampang kalah oleh musuhnya. Karena Yuta Aida digambarkan karakter anak kecil yang sangat kuat. Yuta Aida tidak mudah dikalahkan oleh karakter di Sakura School Simulator. Rumah Yuta Aida dan Mio Aida dikelilingi oleh rumah karakter biju Mike dan di depan rumah Yuta adalah kantor polisi koban kota Sakura. Jati rumah Yuta dan Mio sangat aman ya. Fakta tentang orang tua Yuta Aida dan Mio Aida di Sakura School Simulator belum diketahui keberadaannya. Namun ada yang menyebut orang tua Yuta dan Mio muncul di game lain yang juga digarap oleh Garusoft. Teman-teman ada yang tahu keberadaan orang tua mereka? Komen ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!